Oke adek gua selesai nonton episode pertama tadi pagi ya kan yang berapa itu gua lupa karena memang rilisnya itu juga hari ini atau kemarin gitu di waktu sana gitu kan intinya subindo nya sudah rilis hari ini dan gua udah nonton dan poila yang ingin gua bahas di video kali ini adalah tentang dead life ya kan anime empat season 4 studio 4 season 4 studio ya kan mantap sekali gitu kan jadi kalau misalnya gua lihat-lihat ini kan ini ada orang yang membandingkan gambar dari tiap season nya gitu oke ya rajin sekali anda gitu kalau saya nggak ada waktu buat lakukan hal kayak gini pertama adalah dari kurumi lalu ini siapa namanya ya gua lupa lagi sebelah kanan ini ah ah siapa siapa namanya Chihara Minori bukan itu seiyunya cuh oh namanya ya apa itu Hatsune Miku ya Miku cuh Hatsune eh siapalah lupa ada Toka Origami Shido Kotori gua akuin satu hal memang setiap season itu ada perbedaan pertama yang bikin beda sudah pasti studio tapi kenapa kualitas mereka itu sama gua gua akuin season 1-4 itu kualitasnya bener-bener sama bagus-bagus ya bagus dalam arti konsistensi karena memang gua mendengar dari informasi yang beradar kalau biarpun studio mereka gonta ganti tapi mereka tetap kukuh dengan staff yang sama produser yang sama dan sutradara yang masih itu tuh aja jadinya ya ini tinggal masa tukang polesnya aja gitu kan atau bahasanya tuh anumandornya aja lah intinya arsiteknya sama semua gitu dan kalau gua perhatikan apakah tambah bagus dibilang enggak juga gua masih suka desain season 3 nya gua masih suka untuk si Kurumi apakah tambah buruk enggak juga ini lagi-lagi kepada selera mesin-mesin ya kan kalau gua boleh jujur untuk season 4 ini sangatlah muwe 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 banget khususnya kayak Shido nih Shido ini udah kayak fanboy mukanya tapi nggak apa-apa lah ya toh ini lagi rame-ramenya orang demen fanboy jadinya gua nggak akan ngeragukan apa yang lu sukain emang rata-rata emang friend list gua itu demennya fanboy gitu lalu apakah gue merasa nyaman dengan desain yang sekarang kualitas sekarang sangat nyaman apakah peningkatan bagi gua jelas ini peningkatan jadi bagi gua deadlift adalah bukti kalau misalnya anime itu selalu melalui nah melalui lagi melakukan peningkatan tiap tahun gitu ya karena banyak anime yang seasonnya nambah 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 kualitasnya kadang tambah buyuk tambah kadang biasa aja sama aja gitu kan gua juga lihat kaguya sama yang sekarang itu kualitasnya sama aja dengan musim-musim sebelumnya kenapa emang season sebelumnya udah bagusnya di level teratas gitu jadi udah nggak bisa ditingkatin lagi gitu kan tapi kalau mereka melakukan peningkatan bahkan dengan studio yang berbeda-beda jadi ini gua acungin jempol aja ini buat orang-orang yang telah bekerja keras untuk nih anime gitu kan ini adalah salah satu anime dengan bandar-bandar waifu ya kan orang-orang waifunya pasti ada di anime ini dan waifu-waifunya bertahan sepanjang masa 10 tahun hampir sudah gua menikmati Dead Life dari 2013 Spring atau April 2013 sampai sekarang gua melihat nih anime bener-bener luar biasa by the way informasi aja anime pertama kali yang gua mabar sama temen-temen gua di kampung pada waktu itu adalah ini anime gua nonton sama empat orang 3 SD dan gua masih SMP pada waktu itu dan mereka jadi wibu gara-gara lihat betapa cantiknya Tohka nah dan sampai masa sekarang mereka nonton ya kan ya kan mereka nonton kotorinya masih SMP mereka SD kotorinya masih SMP mereka SMP kotorinya masih SMP mereka SMA kotorinya masih SMP mereka kuliah ya kan nah kayak gitu gitu artinya adalah yang nonton berkembang tapi kotorinya kagak tetap rata di nah jadi gitu lah apalagi yang gua bahas ya ya gua melihat ini anime sudah luar biasa aja gitu kan gua give applause buat staffnya produsernya yang tetap mempertahankan franchise ya gua tahu lah karena emang milking ini anime sukses besar karena waifu-waifunya papan atas gitu kan gue akuin mau studionya apapun nggak ada wibu yang protes uh ngebanding-bandingin Gada ada yang ngebandingnya gini dibilang bagus semua nah itu kira coba anime sebelah kan ganti studio dibanding-bandingin ya kan padahal sama-sama studio papan atas gitu masih dibanding-bandingin tuh kasusnya Attack on Titan dari Width ke Mapa dua studio papan atas masih dibanding-bandingin coba Dead Left ya kan empat season empat studio kalem aja nonton ya kan yang penting hasrat mereka melihat waifu mereka terlaksanakan dan itu yang penting ya kan oke lah deh jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini thanks for watching gua si R.Y yang see you next time you you